Kita kembali lanjutkan perbincangan Pemirsa Bang Ansik, kita sudah dengarkan bagaimana pandangan dari Bang Mardani. Memang positif menilainya, gak mau seuzon terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi Dodo. Tapi juga Bang Mardani mengatakan, kalau lihat yang kemarin-kemarin, apalagi kemudian dari kata-katanya, ada kesan meng-endorse dan sebagainya, itu bisa ngelit masyarakat, bisa mengarahkan opini masyarakat seakan-akan. Kemudian ketika dikatakan tadi ikut cawe-cawe, nah cawe-cawenya dikhawatirkan tidak hanya sebatas koridornya, jadi cawe-cawenya itu betul hanya sebatas, ada-ada batasannya, tapi masyarakat tidak akan menangkap seperti itu. Saya coba masuk dalam halam pikiran Pak Jokowi ya, beliau ini sudah meletakkan landasan yang cukup kuat dengan standar kerja yang relatif tinggi. Di sisi lain beliau sadar betul bahwa kompleksitas heterogenitas persoalan Indonesia ini tidak kecil, baik lokal, nasional, maupun tantangan globalnya. Dengan demikian memang dibutuhkan kepemimpinan nasional yang memang memiliki kualifikasi hebat, dan kemudian kualifikasi yang juga bisa menjamin keberlanjutan kepemimpinan ini. Kembali lagi saya membol, menggarisbawahi approval rating. Suka atau tidak, ini adalah metodologi ilmiah dari hasil survei. Kalau saya secara pribadi ketika ditanya hasil survei, kadang-kadang partai saya di atas ataupun di tengah, saya mengatakan it's okay aja. Poin pentingnya adalah bahwa kalau hari ini di atas, membuat kita tidak lupa diri dan tak kabur. Kalau hari ini mungkin tidak di atas, membuat kita perlu introspeksi untuk mungkin melihat perlu adanya pembenahan, untuk melakukan kerja-kerja yang lebih benar, lebih hebat untuk meningkatkan itu. Nah kembali ke persoalan yang tadi ditanyakan, jadi menurut saya Presiden Jokowi Dodo ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan, misalnya pembangunan itu tidak sekedar misalnya barat sentris, tetapi juga Indonesia sentris. Pembangunan itu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sampai ke pelosok-pelosok negeri, termasuk ke kampung saya di NTT misalnya. Nah beliau ingin melihat bahwa memang kontestasi ini akan berujung ke sana. Karena sejatinya kan persoalannya itu kan, politik itu kan hanya dua, how to get power, how to use power. How to get power ini lewat kontestasi elektoral ini harus betul-betul bermartabat, harus betul-betul benar, adil, jujur. Dan beliau sebagai kepala negara tentu punya tanggung jawab dalam tanda petik untuk memastikan bahwa proses how to get power ini berjalan dengan benar. Yang harus dikedepankan adalah proses yang apa? Proses yang logis dan etis. Begitu juga setelah power ini ada di tangan, how to use power itu harus benar. Karena memang tantangan ke depan ini semakin susah. Maka dalam konteks itu saya melihat Pak Jokowi sedang memainkan perannya sebagai seorang negarawan. Tidak sekedar sebagai seorang politisi. Nah kalau kita bicara soal konteks perubahan, saya kutiplah pemikirannya seorang Thomas Kuhn yang mengatakan bahwa bicara perubahan, bicara transformasi, kecuali ada satu situasi yang disebut dengan situasi anomali. Situasi anomali ini ditandai dengan adanya distrust terhadap pemerintahan ataupun kepemimpinan dalam angka yang cukup tinggi. Pertanyaan kita, apakah hari ini ada situasi anomali itu? Kalau kita merujuk kepada hasil-hasil dari survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Jawabannya tidak ada. Dalam konteks itu kemudian, narasi yang akan dibangun itu bukan narasi perubahan. Tetapi kesinambungan, keberlanjutan dengan percepatan. Nah dalam konteks itu, Presiden Jokowi tentu punya kepentingan untuk itu. Supaya on the right track kerja-kerja ini, ini bisa terus dilanjutkan. Jangan kemarin kita ke arah utara, tiba-tiba kemudian hari ini kita ke arah selatan. Kira-kira demikian. Saya coba masuk dalam alam. Senang kira ini sedang di kelas caleg PDI. Tapi soal kesinambungan tadi Bang Ansih, saya coba membuatnya lebih sederhana lagi. Ya, soal kesinambungan, saya coba membuatnya lebih sederhana kembali. Pola pikir masyarakat yang begitu sederhana. Masyarakat melihat, kemudian menerjemahannya seperti ini. Kalau begitu Pak Jokowi ini akan memberikan restunya kepada suksesornya yang dianggap akan meneruskan langkahnya, meneruskan programnya. Tapi tidak akan membuatkan perubahan. Begitu kan? Politik hari ini Indonesia ini kan aktor utamanya tidak hanya satu atau dua pihak. Hari ini kita sudah kanal demokrasi hidup semua. Kan begitu? Jadi publik mata ini 24 jam menyorot apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo. Contoh ketika Presiden menggunakan term cawe-cawe, hari ini kemudian Pak Mardani langsung mengkritisinya, mengawalnya. Mas Anies langsung menyampaikan apa yang menjadi buah pikirannya. Dan ini adalah sesuatu yang sehat. Nah saya hadir untuk menjelaskan maksud dari kata cawe-cawe itu. Bahwa jangan ragukan. Ini sebenarnya untuk kepentingan kita bersama. Baik, baik. Pak Mardani jangan ragukan. Termasuk juga sudah menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sudah menunjukkan ke negarawanannya kok. Makanya saya bilang saya husnuzon niatnya baik. Tapi caranya salah. Kalau negarawan, negarawan yang tidak bijak. Kenapa? Gini, dalam bahasa Arab itu ada istilah liku limarhalah rijaluhah. Setiap zaman itu ada orangnya. Pak Jokowi sudah zamannya dua periode ini 10 tahun ngurus Indonesia itu. Dan 2024 sudah zaman yang lain, konteks yang lain, kondisi yang lain, tantangan yang lain. Jangan diikat oleh keputusan-keputusan masa lalu. Dan akan lebih menarik kalau, lagi-lagi saya bilang. Cara ngikatnya dengan, sebenarnya Pak Jokowi itu orang Jawa. Mesti saya paham. Menang tanpa ngasorake. Kalau ini kan ngajak berantem, ngajak cawe-cawe. Kalau negarawan itu setiap tampil itu dia ada civic education. Bukan malah setiap tampil bikin kehebohan. Bikin banyak tafsir. Buat saya itu tidak negarawan. Bukan negarawan, Bang Ansin. Silahkan ditanggapi. Akaupun negarawan. Belum selesai. Oke terus, lanjut, lanjut. Oke boleh, saya kasih lanjut. Jadi garis bawah saya, kadang-kadang inilah power tend to corrupt. Pak Jokowi tidak korupsi yang detail tidak ketahuan. Tetapi ada keinginan bahwa legasi saya harus dilanjutkan. Bahwa yang saya kerjakan benar. Tetapi semua pemimpin yang sedang kondisinya semangat begitu. Tapi kalau yang bijak, wis wayah, nak. Wis wayah, hey. Udah, saya wayahnya di sini saja. Yang lain, kita doakan dan jadi guru bangsa. Kalau Pak Jokowi sekarang jadi guru bangsa, quote and unquote, jelas. Pak Jokowi tidak punya kepemihakan kepada Anis. Dan nggak ada masalah. Baik. Buat kami nggak masalah. Tapi, ya nggak perlu aja. Tidak cawe-cawe. Kan orang anak cia-cawe itu kaitkan. Anas tim nggak diundang. Ini connecting the dot-nya. Bahwa ini tidak favorit saya. Dan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Asal, udah. Jangan cawe-cawe. Baik. Harusnya sudah tahu waktunya, sudah tahu masanya. Jadi bukan negara yang bijak. Yang tepat sikapnya. Kalau Pak Jokowi punya niat buruk. Tentu tidak akan beliau sampaikan ke hadapan publik. Tetapi, niatnya ini baik. Dan kemudian, beliau harus bisa sampaikan ke publik. Sehingga publik juga mengetahui hal ini. Kan begitu. Karena apa? Karena beliau juga mengerti. Bahwa yang namanya kontestasi elektoral. Itu tidak sepenuhnya lepas dari konflik dan ancaman-ancaman perpecahan. Kita telah melakukan. Tidak. Kita pernah mengalami hal-hal itu. Mungkin tidak dalam skala nasional. Mungkin tidak dalam skala yang terlalu kecil. Tapi, di beberapa tempat itu terjadi. Jadi, ini sebenarnya juga menjadi sebuah keprihatinan. Yang ada dalam diri seorang Presiden Jokowi Dodo. Kalau terkait dengan pertemuan Presiden Jokowi Dodo. Dengan enam ketua umum partai politik. Di istana waktu itu. Itu sebenarnya kan, bicaranya itu kan hal yang sederhana. Menyangkut capaian pemerintahan ini. Menyangkut bagaimana soliditas kabinet ini perlu dijaga. Kenapa soliditas ini penting? Karena pemerintahan ini masih akan berlanjut hingga Oktober 2024. Jangan sampai karena ada kontestasi ini. Ada kandidasi ini. Masing-masing kemudian jalan sendiri-sendiri. Melupakan kerja-kerja tanggung jawab di kabinetnya. Justru itu ditanyakan oleh Bang Madani. Yang diomongin sederhana tapi kenapa ada yang gak diundang. Begitu kan yang dari kebagian dari koalisi. Karena yang tidak diundang sudah menentukan pilihan sebelumnya. Yang tidak diundang, yang tidak diundang itu. Pak Surya Palo mengatakan kami komit akan menjaga. Pak Jokowi sukses sampai akhir. Saat yang sama Pak Surya Palo sudah punya istiahat dukung Anies. Dan buat saya itu dua hal yang berbeda. Mestinya diundang saja. Itu akan jauh lebih sejuk, lebih indah, lebih negarawan. Ya memang kita ini harus antara kata dan tindakan itu harus di jalan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya masih bersama. Tetapi juga membangun narasi-narasi yang mengatakan kamu tidak bersama saya. Baik Pak Ansi. Ini pelajaran penting bagi Republik ini. Kita sampai di situ, sampai di poin pelajaran penting. Kita juga ingin dapat pelajaran penting dari Bangkodari. Ya begini Pak Jokowi ini kan dia punya keyakinan yang menurut saya menjadi justru makin kuat sekarang. Karena apa? Karena approval ratingnya sangat tinggi. Berbeda misalnya dengan Pak SBY waktu 2013 tahun menjelang pemilihan 2014. Itu approval ratingnya itu sangat rendah. Saya ingat waktu itu kami survei sekitar 37 persen. Lalu kemudian beberapa bulan sebelumnya itu 35 persen ada lembaga yang lain yang survei. Nah dalam posisi tingkat kepuasan 35 persen. Tidak bisa seorang SBY itu mengatakan saya akan cewek-cewek gitu. Karena apa? Karena justru ya rakyat sedang tidak bersama dia. Katakanlah begitu. Ya mayoritas lah tidak sedang bersama dia. Yang kedua Pak SBY pada waktu itu kan memang jangankan bicara Indonesia secara keseluruhan. Bicara partainya saja Partai Demokrat sedang bermasalah. Waktu itu masalah hukum. Ya ketua umum, bendahara dan seterusnya dan seterusnya. Dan balik lagi kalau bicara penerus ya calon presiden. Waktu itu Partai Demokrat itu menyelenggarakan konvensi loh. Ya cuman masalahnya dari semua yang ikut konvensi tidak ada yang surveinya itu menonjol. Nah karena nggak ada yang menonjol. Paling tinggi Pak Dalanis kan ya. Nomor satu di Demokrat diantara sekian banyak nama. Yang diantaranya yuk ada Pak Anies Baswe dan waktu itu. Surveinya kecil semua. Kalau ditandingkan dengan calon yang lain. Eksternal Partai Demokrat gitu. Yang tinggi-tinggi itu kayak Pak Jokowi, kayak Pak Prabu itu nggak ikut konvensinya Pak SBY. Sehingga akhirnya konvensinya itu diaborsi gitu loh. Artinya nggak dipakai itu. Apa namanya tiket itu untuk mengajukan calon gitu. Nah bayangkan misalnya pada waktu itu calonnya Partai Demokrat itu surveinya itu kompetitif. Tinggi gitu ya. Bersaing. Anggaplah waktu itu bersaing dengan Jokowi, bersaing dengan Prabowo. Saya kira ceritanya akan lain dan bisa dibayangkan Pak SBY akan mengatakan. Saya akan cewe-cewe. Dan calon saya namanya Dalanis kan gitu loh. Nah soal pertarungan ini saya mau mengatakan begini juga. Memang kita sekarang ada di era multi partai, multi aktor gitu. Soal KPU misalnya. KPU itu apa datang dari satu partai kan? Enggak. Semua partai punya calonnya. PKS punya calon, PD punya calon gitu. Ya siapa? Ya saya kayak penyem Deni Ndraya ya. Kalau saya diminta om saya bisa tunjuk orang ya dari proses yang terjadi. Dilihat dari latar belakangnya gitu. Sama gitu ya dengan KPU. Jadi saya tidak bisa membayangkan bahwa KPU itu kemudian akan tunggal. Pak Jokowi pun juga, tadi udah dijelaskan oleh Bang Bardani justru. Pak Jokowi punya preferensi belum tentu jalan. Dia mau misalnya X, partai Nasdem Y. Dia mungkin mau minimal oke dengan si Z gitu. Ya saya setuju si Z. Tapi saya dikasih tahu dari awal. Ini gak dikasih tahu. Jadi gimana ya? Menurut saya istilah cawe-cawe itu juga dia berada dalam sebuah ruang. Sebuah ruang dimana ruang itu kemudian gak mungkin Pak Jokowi itu kayak Pak Harto yang kiri ke kiri semua, kanan kanan semua gitu. Yang dikiri suruh kiri bisa kanan, yang kanan bisa dikiri. Jadi dia punya harapan itu satu hal tapi realitas di lapangan itu hal yang lain lagi gitu loh. Bahkan begini sebetulnya dalam konteks yang lebih besar. Sebetulnya Pak Jokowi itu gak usah cawe-cawe pun. Yang cawe-cawe itu aktor itu sendiri. Sekarang Pak Anies, surveinya nomor berapa? Rata-rata nomor tiga gitu ya. Survei angkanya berapa? 15 persen, 20 persen. Nah kenapa Pak Anies itu gak bisa misalnya 40 persen atau 30 persen gitu? Ya karena kepuasan kepada Pak Jokowi 80 persen. Ya sisanya yang gak puas ya 15 persen, 20 persen ke Pak Anies gitu loh. Nah ketika kemudian Pak Anies mengambil posisi sebagai oposisi kepada Jokowi, pertahanan yang sedang populer, ya kalau suaranya kecil ya memang gitu resiko gitu loh. Jadi seorang penantang atau seorang pemain dalam politik itu juga ditentukan oleh setting permainan yang ada. Kalau misalnya Pak Anies Berhari, Pak Baswedan berhadapan dengan Pak Jokowi yang surveinya cuma 30 persen, dia ngambil sikap oposisi, itu saya yakin nomor satunya Pak Anies loh gitu. Jadi sebetulnya cewek-ceweknya Jokowi itu didahului cewek-ceweknya Anies Berhari. Oke nanti, nanti Bang Madani silahkan kita kelompi mengenai hal ini, tapi tentunya kita akan jadi asyikna, kembali saat lagi.